Oke, selamat siang ya karena konten ini di tag-nya siang hari. Jadi selamat siang untuk teman-teman pendengar podcast Cloud Gilad. Nah, hari ini kita punya episode khusus atau nantinya bakal jadi satu sesi konten yang baru dari Cloud Gilad. Kita akan berkolaborasi dengan salah satu influencer di dunia teknologi yang udah besar banget lah di Indonesia. Influencer? Itu adalah Pak Ono Wepurbo. Selamat siang Pak Ono. Selamat siang. Influencer, bu Zeta. Ya, habis kalau bisa saya lihat dari akun Twitter ya, di Twitternya kan Pak Ono kan influence-nya kan banyak banget sebahas-bahas soal teknologi. Orang-orang praktisi IT pasti tahu Pak Pak Ono itu siapa gitu. Iya, dan 99% yang tahu cowok sih biasanya. Cewek. Mbak Belinda gitu jarang ada yang kayak gitu. Boleh, boleh. Nah, di sesi kali ini juga saya tidak berpikir, jadi saya disini dipenuhi oleh Kang Erlaki Suara yang merupakan tim development dari Cloud Gilad. Jadi episode kali ini kita, karena baru pertama, jadi kita nggak bakal bahas yang serius-serius, yang berat-berat. Jadi kita bahas yang basic-basic aja, yang general, yang mungkin bisa jadi pengetahuan-pengetahuan yang baru buat teman-teman yang serius-serius atau teman-teman yang merupakan case Cloud Gilad ini. Oke, mungkin kita langsung mulai aja. Jadi kita sebenarnya kan mau tahu dulu nih, sebenarnya kalau Cloud Gilad itu kan lebih ke arah menyediakan layanan Cloud. Tapi sebagian besar orang-orang itu masih agak awam dengan yang namanya Cloud. Jadi kemana saya sempat-sempat ngobrol sama satu orang-teman yang di tahun 2021 ini saya rasa bukan men-underestimatkan sebuah layanan yang nggak... Dia masih pakai hosting. Nah, kira-kira apa sih yang bisa disampaikan ke mereka-mereka nih Pak Ono yang masih menggunakan hosting sampai dengan sekarang? Kira-kira ada advice seperti apa yang bisa kita sampaikan ke mereka? Terima kasih. Sebelum masuk ke advice-nya ya. Jadi, cita-cita saya dengan collab ini antara Cloud Gilad sama Ono itu sebetulnya cita-citanya sederhana aja sih. Ini layar akan direkam juga kan ya? Jadi nanti akan ada rekaman layar dan akan di-upload ke YouTube barangkali ya. Jadi kebetulan saya ada kuliah namanya Grid and Cloud Computing. Ini sambil saya share di layar. Kuliah ini masih posisinya ada di LMS Ono Center ORID. Dan ini mesinnya udah 7-8 tahun yang lalu. Cloud sih, cuman harus di-format. Jadi ini akan saya pindahin ke mesin di kampus Open Course ITTS ACID. Jadi ini kuliah ya. Kuliah Cloud akan dipindahin dan akan di-upgrade semua isinya. Nah, dan ini terima kasih banget ada kesempatan buat collab sama Cloud Gilad. Anda nggak tahu siapa yang jadi korban, siapa yang jadi ini ya. Yang pasti, kayaknya lu jadi korban gua juga sih, Soalnya. Jadi saya pengen materi kita-materi kita akan jadi ini. Jadi materi kuliahnya Ono ya. Main partner, main contributor, main sponsor, nggak tahu apalah istilahnya. Yang pasti apa yang kita obrolin nanti akan saya masukin ke sini sih sebenarnya. Karena kayaknya masih jarang banget ada kuliah Cloud Computing di kampus-kampus. Dan ini free maksudnya. Jadi nanti saya berharap semua kampus-kampus nanti bisa ini juga ya. Bisa ngopi modul-modul kuliah ini dibagikan ke mahasiswanya segala macam supaya mereka jadi ngerti apa itu Cloud segala macam. Dan karena Cloud Gilad, praktisi di lapangan ya. Dan mengerti banget seluk-beluk dunia perkelautan. Jadi mungkin bahasanya udah bahasa lapangan banget. Jadi tahulah trik dan tip untuk bermain di Cloud itu seperti apa. Jadi kira-kira itu yang ada di saya yang paling gedenya. Oke. Nah, balik lagi. Ini kita sambil main ginian aja ya. Ini sekalian buat teman-teman semua yang monitor layar terutama. Ini saya sama teman-teman Cloud Gilad akan mainan di Miro.com ya. Miro.com ini aplikasi buat menggambar bareng sih. Menggambarnya bisa macam-macam. Salah satu yang tampil di layar di sini adalah mind mapping. Ini ada tulisan cloud di sini. Nah, ini tadi ada pertanyaannya. Pertanyaan dari Chris itu tentang kenapa pakai cloud ya kali? Oh, ini ya. Kenapa cloud apa tadi? Beda dengan hosting ya? Kenapa harus beralih ke cloud? Kenapa harus beralih ke cloud? hosting. Dari hostingan ya? Dari hostingan. Konsekuensinya? Dari hosting. Dari hosting. Konsekuensi dari pertanyaan ini adalah, apa itu hosting? Oke. Gak usah banyak-banyak dulu. Kita sudah ada tiga pertanyaan. Oke. Apa itu hosting? Kenapa harus beralih ke cloud dari hosting? Kenapa butuh cloud? Gitu. Intinya sih seperti itu. Intinya ini dulu ya. Nah, kita jawab bareng-bareng nih. Jawab bareng-bareng. Mas Erlangga sama Mbak Belinda udah punya account juga di Miro belum? Belum ya? Belum ya? Belum punya ya? Berarti. Baru saya aja kayaknya, Pak. Yaudah. Coba nanti saya share ke Kang Erlang. Miro boleh, Pak? Di-share juga, Pak? Ada di kolom chat, Kang Erlang? Gimana? Gimana share-nya? Gue share-nya caranya gimana tadi? Lupa gue. Oh, invite team ya? Tadi ada di link. Gua ulang lagi, ini karena pemirsa-nya kan belum pernah lihat ya. Jadi ini kita bisa share copy team link ini. Copy team invite link. Saya akan masukin ke chat supaya Anda-anda bisa ikutan ngobok-ngobok di situ. Oke. Sekarang saya balik lagi ke share screen. Nah, sekarang yang jawab, terserah. Coba dulu, Mas Erlangga dulu, Mas ini. Gue belakangan ya. Yang paling pertama dulu kayaknya ini ya. Apa itu hosting? Supaya kebayang cloud itu apa. Berarti ini ada apa itu cloud ya entarnya ya? Apa itu cloud ya? Apa itu cloud? Nah. Wah, Krishna sudah jalan-jalan di layar. Oke. Tambah gini, Chris. Ini kan ada, ini kita plus-in. Kita plus. Nah, lu kasih jawaban di sini nih. Apa itu? Kita plus ini, kita menulis jawaban di situ tuh. Biar kelihatan hubungan jawaban sama pertanyaannya kayak gimana. Jadi host juga harus jawab pertanyaan nih, Pak. Iya. Emang enak lu jadi host. Enggak usah panjang-panjang, intinya doang lu tulis misalnya, apa itu hosting? Nah, on kira-kira, gue tulis apa ya di sini ya? Ada saran nggak? Apa itu hosting? Apa ya? Dalam bahasa sederhana apa hosting, Teh? Tempat penyimpanan website misalnya. Tempat penyimpanan web ya? Iya. Dan dia kayaknya terbatas kan ya? Lebih ke web doang gitu ya? Kalau cloud kan lebih fleksibel kan ya? Bener nggak sih, gue? Iya, betul. Seingat saya sih, betul. Ini lebih penyimpanan mesin, eh. Ini kita punya mesin sendiri ya? Iya. Sendiri. Jadi, ini harus digeser. Ini gimana caranya gue ngeser ya si Semprol ini? Ini bisa digeser, gimana caranya nih? Semprol. Ini nggak? Gimana caranya? Kalau di-led? Ini apa kalau di-led? Nggak boleh. Oh, udah. Yang lagi nulis siapa nih sekarang? Oh, Krishna. Nah, kalau hosting untuk penyimpanan database dari sebuah web, bisa menyimpan web. Kalau cloud bedanya kita punya mesin sendiri ya? Kira-kira itu ya? Kurang lebihnya seperti itu. Ini udah bener belum nih? Poin-poinnya? Kira-kira bener dulu lah ya? Kira-kira. Nanti kan kita discuss lagi. Iya, nanti kalau kita ingat kita edit aja ya. Jadi, buat teman-teman semua, paling nggak kita bisa ngeliat kalau di cloud kita punya mesin. Beda banget ya. Yang kita punya mesin ya. Jadi, kita punya kekuasaan penuh pada mesin tadi. Wah, Mas Erlang sudah mulai masuk ya. Kemudian kalau di hosting, mesin kekuasaan mesin bukan ada di user ya. Kekuasaan mesin ada di yang punya hosting. Yang menyediakan hosting. Jadi, kita customer cuma dapat web-nya doang, database-nya doang, gitu doang kan ya? Ini buat teman-teman semua. Erlang suaranya kecil ya. Siapa? Erlang ya? Erlang suara saya. Nah, udah gede ini sekarang. Oke. Iya. Ini kalau mau ditambahin, bisa ditambahin. Tapi kira-kira jawaban singkatnya, sementara itu dulu, cloud itu mesin. Kalau hosting lebih ke terbatas ya. Web-nya doang, ini segala macam. Kira-kira itu. Terus, tadi ada cerita. Ini mau ditambahin lagi nggak? Kisah tadi. Boleh. Kalau sama hosting ini, mau ditambahin dulu nggak? Paling sih, jadi, kira-kira itu, apa sih yang bisa saya sampaikan ke teman saya itu, supaya udah, pakai cloud aja. Oh, oke. Yang kasus ini ya. Cyber 1. Itu lagi kita, ya harus berduka cerita dulu sih. Anak buahnya si Michael meninggal dua, kalau nggak salah ya? Hah? Anak buahnya, ada dua yang meninggal kan? Iya, anak PKL pula dua-duanya. Anak SMK, itu temennya si Michael, Michael Teikuchi. Oh. Michael itu SMK Tatorno Bakti di Depok, temennya PKL di sana, ya adik kelas lah. Wah, meninggal ternyata. Ya, kita dari Cloud Kilat mengucapkan turut berbuka cerita dan berlangsung kawal deh atas jatuhnya korban dari bencana yang melanda di Cyber 1. Dan akibat dari situ, teman-teman hosting, itu yang di Cyber 1 banyaknya masih hosting ya waktu itu? buat sekarang ya kondisinya? Ya, kalau kita lihat dari SOSnet sih, iya lebih banyak ke hosting sih Pak. Makanya selain advice soal Cloud itu, ya paling kita juga sarankan untuk meralih ke Cloud sih. Iya. Tanpa harus... Kalau dia masih di hosting, lebih susah kayaknya ya buat copy segala macam ya? Copy katanya ya, backup. Backupnya lebih susah ya? Bener nggak sih, Goh? Kalau hosting biasanya lebih... Ini Pak, malah lebih mudah sih kalau menurut saya gitu Pak. Lebih mudah apanya? Jadi untuk copy data dan yang lain itu, kita tinggal simpan terus dikirimnya itu, kayak udah tersedia gitu sih cara-cara. Oh, backupnya sudah tersedia sebenarnya di hosting ya? Ya, biasanya. Sudah tersedia gitu. Fasilitas tool? Fasilitas atau tool ya? Fasilitas? Lebih ke fasilitas Pak. Dan itu kita milih sendiri apakah mau di backup atau nggak. Cuma memang... Biasanya kan limitnya juga ada juga kan Pak ya? Jadi dia bakal makan space kita sendiri juga gitu backupnya. Oh. Jadi backupnya... Jadi backupnya di mesin yang sama ya? Oh, jadi sama juga bohong dong ya? Atau gimana? Jadi pakai juga space kita gitu. Oh, emang ada tool backup? Cuma tool backupnya akhirnya pakai space kita sendiri kan ya? Tapi memakan space kita sendiri. Oke. Nah, kalau kita melihat dari sisi backupnya, kalau di cloud gimana berarti? Kalau di cloud biasanya kalau menyediakan udah dari provider-nya, kalau nggak ada berarti emang nggak ada. Oh, provider menyediakan backup ya? Ya, biasanya kayak gitu Pak. Kalau di hosting, kita sebagai user yang harus backup diri sendiri ya? Gitu ya? Oh, berarti salah satu bedanya itu kalau hosting itu backupnya dari sisi usernya langsung. Dan makan hardy sendiri. Tapi kalau dari cloud, memang mayoritas vendor-nya atau mayoritas provider-nya itu sudah menyediakan servis-nya backup. Dan beda mesin nih kayaknya ya? Iya, beda mesin Pak. Kadang biar aman. Biar aman. Lebih aman juga berarti ya? Menjadikan backup jadi lebih aman. Kayak gini kan enak kan? Kelihatan nih semua nih. Matang loh. Lebih gampang dimengerti. Iya. Nah, dari jawaban-jawaban ini kan jadi kelihatan nih kenapa kita harus beralih ke cloud dari hosting gitu. Ini sebenarnya mengacu ke jawaban sini nih. Ini bisa nggak gue sambungin ya? Gue nggak tahu cara nyambunginnya gimana sih. Gue lagi pengen nyoba percobaan aja. Bisa nggak disambungin ke sini? Tuh, bisa nyambung, men. Tuh, bisa digituin. Iya, gitu deh. Gue tambahin lagi. Pokoknya lucu lah ini. Makhluk ini lucu banget. Makhluk ini. Ini kan bisa gini. Nah, lu bacalah itu dua. Dari jawaban dua ini. Jadi, kita bisa tahu kenapa kita perlu beralih ke hosting. Eh, ke cloud dari hostingan. Gue bener nggak sih ngomongnya? Bener-bener, Pak. Bener-bener. Sambil gambar loh ini. Sambil gambar. Jangan khawatir. Biasanya kalau sambil gambar kan lebih, ini ya Pak, ngomongnya lebih, oh ini begini, ini begini, begini. Lebih petanya kelihatan soalnya. Peta obrolan kelihatan. Metanya lebih bisa tersampaikan dengan baik. Iya. Ada lagi? Apa itu hosting? So far sih harusnya udah bisa menjawab sih ya. Udah mulai kebayang ya. Udah kebayang Pak kalau dari sini. Nah, berarti tinggal beralih ke pertanyaan yang paling atas tuh Pak. Kenapa butuh cloud? Yang tadi kan, ini sekarang oke lah. Jadi sebenarnya kita punya dua pilihan gede kan tadi ya. Kalau kita pengen layanan di internet, kita bisa milih ya, mau hosting atau cloud. Ini secara yang global dulu ya. Jadi ada dua makhluk. Ada hosting, ada cloud. Masing-masing ada plus minusnya, cuman kayaknya banyakan plusnya di cloud. Kita masih belum buka lagi cloud, ada macam-macam cloud apa-apa, ntar dulu lah belakangan lah. Sekarang buat orang-orang yang belum masuk ke dunia ini, pilihannya tadi ada dua, hosting atau cloud, dan ternyata kalau kita lihat-lihat kayaknya hosting lebih menguntungkan. Nah, kalau ada orang yang belum masuk ke dunia ini, atau orang punya usaha, orang punya apa, pertanyaan jadi simpel. Kenapa gue butuh cloud? Kenapa gue butuh server di internet? Buat apa sih? Gitu. Lu pernah alami kayak gitu enggak? Jawabannya apa tuh kalau kayak gitu? Kalau saya biasa ditanya begitu, kenapa sih harus nyimpen data di luar? Nah, iya benar. Nyimpen data di internet? Ya, punya service, punya nyimpen data. Kenapa? Buat apa? Kalau saya sih berani ya, karena saya udah, bukan Mas Gimaya, jadi saya udah lumayan lama main di dunia etis. Karena kita nggak butuh backup cuma di satu tempat. Ini masalah backup ya? Pertama backup. Supaya kalau ada apa-apa, kita punya backup ya? Iya, betul. Sama, kalau nggak akses. Backup tidak di satu tempat tadi kata lu ya? Iya. Dan dulu saya pernah kepikirannya ini, Pak, kayak saya punya dataan di diri, maksudnya secara lokal gitu. Saya pengennya bisa diakses itu di mana aja. Oh, masalah akses ya? Akses bisa dari mana aja? Eficiency. Gimana caranya gue bisa ngerubah supaya bisa dilihat? Oh, giniin. Kan enak nih. Gak banget ini, Pak. Tapi ini harus di atas nih kayaknya. Nggak boleh di bawah. Ya, gitu-gitu. Terusin. Asik ya? Asik-asik. Ini bisa di-check nih. Enak banget, Pak. Export-diskport. Export jadi apa nih? Bisa PDF, image. Wah, mantep, man. Oke. Jangan khawatir, saudara-saudara. Kita semua lagi belajar. Dan podcast ini tidak di-sponsori oleh Miro. Iya, iya, betul. Podcast ini tidak di-sponsori oleh Miro. Cuma kita jadi korban aja. Jadi, Miro, kalau mau masuk jadi sponsor atau mau partner dengan kita, boleh? Gimana lagi? Boleh. Boleh. Udah gitu dia bilang, iya, gue sponsorin lu, makanya yang free doang. Oke. Jadi, kenapa butuh orang, ini buat orang awam ya, kenapa butuh cloud? Satu, masalah backup ya, supaya kita punya backup di berapa tempat lah. Terus akses. Terus, apa lagi? Kenapa butuh cloud? Kenapa lagi ya? Mikir lu. Habis itu, kalau ditanya, jawabannya cuma itu aja sih, yang satu. Jadi, backupnya nggak cuma di satu tempat. Selain ada akses. Akses ya, akses untuk data tadi ya. Akses data, segala macam. Kalau dari sisi, ini udah, ini baru orang biasa banget kan. Kalau kita, saya misalnya punya usaha nih. Punya usaha apalah, gue nggak tahu lah. seberapa perlunya sih cloud itu buat saya. Selain untuk backup data gue, supaya orang bisa akses. Sebenarnya, kenapa gue harus beli cloud? gitu. Oh, ya. Kita tambahin satu nih. Coba lu nulis. Lu nulis, ya. Resource bisa ditentukan dari sisi user. Kalau kita butuh segini, ya gue ambilnya segitu doang. Misalnya, gue butuh hard disk 1 giga, ya gue belinya 1 giga. Jadi, fleksibel kali ya. Kalau yang lain, nggak se-fleksibel itu ya. Iya, biasanya kan kalau misalnya, kalau kita punya usaha, terus kita simpan datanya di internet, kan kita nggak tahu ya. Jantinya kayak bisnis online gitu, kan kita nggak tahu kapan website kita itu bakal rame. biasanya kalau rame itu kan, kalau resource-nya kecil kan pasti, pas diakses kan agak ngelag, ya. Kalau dari, kalau kita pakai cloud, biasanya kalau memang kita ketahuan nih, aduh, kita lagi rame, mau dinaikin ah. Ya udah, tinggal kontak ke, ke provider-nya, buat di upgrade, atau buat ditambahin, misalnya sama, kan sih mau ada event diskon nih, di usaha saya sih, mau diskon selama seminggu, untuk perayaan anniversary usaha saya, jadi saya mau kasih diskon ke customer-customer saya itu, selama seminggu depan. Nah, jadi selama seminggu depan, itu resource-nya bisa dinaikin, sesuai dengan estimasi yang ditentukan di awal. Ya, yang paling kerasa kayak gituan tuh, di pemerintahan sih, yang paling ngebelin sih. Wadid ngebelin. Nanti gue harus lihat dulu di depan. Karena yang ngomong ono, lu gak ada masalah ya. Oh iya. Yang ngomong ono ya. Jadi, kisahnya paling blow on mah gini ya. Kan, Diknas, dinasnya Diknas, maksudnya, dinas pendidikan ya, di kabupaten, kota, segala macam, kan mereka yang ngelola penerimaan siswa baru, segala macam ya. Dan mereka kan ngumuminnya lewat web kan. Ceritanya kan sama semua tiap tahun. Itu webnya, dinas pendidikan pasti, udah ngeheng semua. Gak bisa diakses. Pada saat pengumuman. Gitu kan. Dan mereka gak pernah belajar gitu loh. Aneh ya. Padahal udah tau, pasti bakal ngeheng, gak pernah belajar, bahwa tiap tahun, bangsa ini kan orangnya banyak banget. Yang akses ke webnya mereka banyak banget, udah gitu, mereka mah gak peduli aja. Padahal, kalau mereka bisa pakai cloud, oke, waktu belum ada pengumuman, kita bisa ngatur resourcenya kecil aja ya. Misalnya, memori cuman 4GB, hard disk 10GB, web servernya akan jalan. Jadi, orang mau ngeliat dikit-dikit, masih oke. Tapi pas pengumuman kan kita bisa naikin, core-nya kita naikin, memori kita naikin. Nah itu, nah fleksibel, kata fleksibel di sini, adalah urusan ini, urusan yang tadi sih, kalau gue ngeliatnya. Ini harus diajarin nih kayaknya. Gue berani ngomong gitu, lu gak tau, lu berani gak ngomong kayak gitu. Saya sih sebetulnya berani, cuma saya nanti takutnya di jalan, ketang-ketang bahasa Bawah KT gitu kan. Ngeri-ngeri sedap gitu kan. Ini kayaknya gue perlu tambahin kali ya. Resource fleksibel, eh ialah, ntar tambahin. Ini gue percobaan tambahin ya. Nulis gue tambahin ya. Terutama, oh kan bisa? Bisa. Terutama untuk, Nah tuh kan, ada bunyi ting-ting-ting kan? Iya enak tuh. Untuk antisipasi, apa tadi ya? Antisipasi lonjakan. Beban. Tapi ini gak bisa kebawah, gimana bisa kebawahin gak? Ini ada kayak ginian buat apa nih? Ini buat keranaun ya teh. Oh harus gini kali ya? Aku gak bisa. Gak tau ah. Gak tau ah. Gue pengennya ini harus digeser lagi. Tuh kan kalau digeser kan jelek banget ya. Iya. Pertanyaan yang sering juga, tapi ini bukan masalah kenapa butuh cloud sih, yang ada di kepala gue sih. Untuk mengoperasikan cloud, seberapa susah sih sebenarnya? Ntar ini pertanyaannya bentuknya ya. Seberapa susah mengoperasikan cloud? Kalian lang. Monggo, kalau saya kan ada sesi marketing ya. Eh lu juga makanya harus pakai bahasa marketing juga ngomong. Oh ya. Kan lu dagang lu. Sokumaha. Maha, kaget lang. Monggo. Ini orang udah kebayang kan kenapa butuh cloud. Buat backup, bisa ada access dari mana aja. Flexible. Ya, fleksibel. Paling kerasa sih buat lonjakan beban sih. Tapi pemerintah kita kayaknya rada-rada ya. Tapi semenjak ada programnya pemerintah itu yang buat industri 4.0, itu udah mulai, udah mulai lembaga-lembaga pemerintahan tuh udah mulai ke cloud lupa. Oh, udah padahal nge-cloud sekarang? Jadi gak beli mesin lagi ya? Di cloud lupa itu, tahu saya tuh ada beberapa memang badan pemerintahan yang udah beralih ke cloud. Jadi sebelumnya, mereka pakai yang on-premise, terus karena butuh cloud yang memang resourcenya. Daripada mereka harus buang uang di awal gede, karena server kan gak ada yang murah ya. Jadi mereka beralih ke cloud dulu, tapi yang on-premisenya malah dibalik sama mereka. Yang on-premisenya itu dijadikan break up-nya dia. Oh, oke. Di gue tulis itu, apa itu on-premise ya? Lu mah enak ngomong. Yang denger kan lu tentu ngerti apa itu on-premise. Lu mampar aja nih orang. Amba-nambah aja om. Ya pokoknya gue sama monitoring aja. Lu ngomong-ngomong gue tulis aja. Nasib gue jelek aja sama gue hari ini. Produser, ini durasi cukup kan ya? Sok, non-premise ya naon? Eh, aduh. Server di lokal. On-premise lu sama hosting beda ya? Sama gak? Harusnya tergantung tipenya sih pak. Kalau saya sih nangkepnya on-premise itu adalah server yang ada di tempatnya dia. Oh, server di lokasi customer ya? Bukan di provider ya? Bukan. Bukan, bukan. Bukan di provider. Jadi ada di lokasi customer sendiri. Server bukan di provider. Konsekuensinya, customer maintain sendiri ya? Iya, betul. Maintain sendiri. Terus juga pastinya budgetingnya juga pasti lebih gede. Oh, budget lebih gede ya? Oh, lebih parah lagi nih. Jadi melebarkan makanya tadi. Produser, durasi cukup kan ya? Gak apa-apa kan. Kita akan pertemuan lagi bulan depan. Jangan parah. Emang kalau saya hari ini kan enggak. Tapi ini harus di-save ya? Ini harus lu pada-save ya ntar? Oke, siapa? Tapi udah peta jadi enak kelihatannya. Enak banget kan petanya. Enak, Pak. Bener. Iya. Paling enggak kita udah tahu, sambil ngobrol ini kan ada tahu, ada yang namanya on-premise, ada hosting, ada cloud. On-premise itu, kalau hosting sama cloud kan kita nyewa ya? Kalau on-premise kita enggak nyewa. Cuma lebih rebyek lah urusannya. Dan ternyata tadi informasi dari Chris, pemerintah, kemerintahan lembaga, mulai pada pindah ke cloud juga ya? Jadi mungkin barangkali salah satunya adalah masalah ini ya, anggaran ya? Iya, anggaran pasti. Lebih murah? Oke. Luang, enggak nulis lu, Ma. Parah. Karena kalau dibalikin lagi ke sisi anggaran kan, namanya kita punya server on-premise atau server di tempat sendiri kan, yang pertama kita harus mikirin listriknya. Listriknya cukup enggak nih? Kalau enggak cukup berarti harus upgrade. yang beban listrik yang lebih besar. Terus juga kita harus mikirin, namanya server kan harus AC-nya gimana, pendingin luar. Iya, AC. Orang teknisi ya? Iya, teknisi. Macem-macem lah. Macem-macem. Lu kalau enggak dituliskan, enggak kelihatan. Ini enak langsung kelihatan. Ini kenapa seberapa susah ngoperasiin cloud? Belum kejawab lu dari tadi. Belum dijawab lu. Enggak lang. Ini cara nge-delete gimana caranya nge-delete ya? Bisa di-delete nggak sih? Harusnya bisa sih, Pak. Gue kegak tau. Kayaknya pencet delete aja deh, Pak. Mana yang ada? Enggak ada tombol delete-nya, gue. Enggak ada. Eh, oh pencet langsung hilang, dia. Langsung delete gitu, Pak. Eh, lu yang nge-delete ya tadi, ya? Iya, dari keyboard, Pak. Oh, delete keyboard? Kok gue enggak mau sih? Oh, iya. Di-click-tap something, terus delete. Lalu ada keyboard juga, Pak. Lu pencet apa tadi? Langsung keyboard delete, Pak. Tapi harus gue klik dulu ya, ini gambarnya ya? Ya, harus di-click dulu, Pak. Kok gue nggak bisa sih? Lu bisa, gue nggak bisa. Yang mana ini ya? Nge-click yang type something-nya itu loh, Pak. Oh, type something-nya harus di-click. Terus delete. Iya. Oh, oke. Sudah-sudah. Jadi rapi ini, Pak. Oke, ya bersih. Ya bersih. Oke, Miro, ditunggu email-nya ya. Oke. Mas Erlang, seberapa susah kita harus mengoperasi, untuk mengoperasi info tuh, susah nggak sih? Sebagai customer ya? Ini customer ya? Bukan dulu ya? Customer. Sisi customer-nya. Kalau dari saya mungkin, inilah kita, apa, saya coba. Ya, lu nulis lah. Iya, Pak. Iya, siap, Pak. Ini soalnya mic-nya harus di deket, Pak. Maaf. Mungkin sulit. Itu lebih ke PR-nya ini di ini, Pak. Kalau cloud itu biasanya punya yang namanya control panel. Kalau di itu, di mana entah ya hosting? Kalau di cloud juga, misalnya kita punya VM, kita biasanya dikasih juga nih, Pak, control panel yang cuma nampilin, entah itu resource, entah itu VPM-nya, atau VPS-nya. Nah, biasanya, kalau buat ngoperasiin, itu, apa, yang PR-nya itu di control panel, harus terbiasa dulu, Pak, sama si control panel, si VM-nya. Cuma kalau dari segi penggunaan, tinggal kayak kita punya laptop, atau misalnya server sendiri, gitu. Ini kita masih punya waktu, sekitar 30 menitan. mau dikasih lihat nggak control panel-nya? Biar orang kebanyakan. Lu tulis dulu, lu tulis dulu, tapi udah gitu lu share screen lah control panel. Terbiasa dengan control panel-nya. Soalnya kalau ngomong control panel doang, kayaknya orang nggak ngerti masrut lu apa deh. Oh, iya, iya, Pak. Jadi pertama, kita harus ngebiasain diri dengan control panel, kan? Oke. Iya. Coba-coba, bisa di-share nggak? Eh, gue stop share screen ya. Gue stop share screen ya. Oke. Sok. Oke. Dikasih lihat aja control panel yang klot kilat kali ya, atau apa? Yang klot kilat. Yang klot kilat aja, kan? Mau nggak kasih lihat control panel-nya gue? Jangan lah. Pasti nyelimet. Nggak. Eh, mesin gue bisa dimatikan loh, itu satu. Yang lama? Iya, udah di-delete, udah hilang? Belum. Udah kita set sih. Kita delete kapan? Lama sih. Oh, yaudah. Thank you ya. Terima kasih. Ternyata mesin yang baru lebih kencang daripada yang lama ya? Ya, kan dari produknya ada kelihatan berbeda, Pak. Iya. 2.0 tambah klasik. Iya. Ini buat teman-teman, ini kalau kilat mengupgrade teknologinya, jadi saya pindah mesin sih kemarin. Ada yang komplain ke gue. Komplainnya waktu proses pindah, kan? Gue nggak bikin server 2. Di server nggak ada tulisan, apa sih? Under maintenance mode. Nggak ada. Jadi, gue upgrade-upgrade aja tanpa gue tulis maintenance mode. Ada yang komplain. Bono, ini kok gambarnya hilang ya? Kok datang mesinnya nggak bisa diakses ya? Eh, sorry. Ini lagi pindah mesin ya? Gue udah ketawa. Ini saya cuma share ya, Pak. Iya, iya. Siap. Nah. Nah, biasanya waktu kita punya... Ini kontrol panel ya? Ya, ini kontrol panelnya biasanya dari portalnya dulu. Lalu kita... Biasanya itu contoh kita lihat ini. Nah, ini harus terbiasa dulu nih, Pak. Kayak biasanya ngeliat entah itu IP-nya berapa, terus resource-nya kayak gimana. Cuman kalau contoh di Cloud Keylet, kan kita nggak bisa custom nih, Pak. Jadi, kalaupun misalnya upgrade, biasanya memang harus sesuai dengan paket. Nah, di beberapa provider, itu ada yang bisa nentuin nih. Kita misalnya CPU-nya berapa, terus RAM-nya berapa, itu gimana kita, gitu. Bentar, pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Oh, iya. Lu mau udah loncat aja dasar orang PNK, Pak. Ini kita lagi ngomong buat... Ini ya, kita lagi bicara soal buat pelanggan pemula banget yang tengah tinan-naun. Oh, nyanya. Jadi, ini orang nggak ngerti apa-apa menghadapi kontrol panel. Kira-kira poin-poin 1, 2, 3 poin yang harus dia perhatiin apa buat mengaktifkan layanan cloud-nya dia. Yang minimal banget. Lu jangan bikin pusing orang, ya? Iya, iya. Kalau dari sisi saya, saya kan dulu kan di hosting, ya. Nah, dari hosting, begitu masuk ke cloud yang saya alami, memang terbiasa dengan kontrol panel dulu yang berbeda. Karena kalau di hosting itu kan biasanya sudah input sama kontrol panel, ya. Kayak model Cpanel, Cpanel. Cpanel. Itu kan si user itu kan berarti tinggal mau upload gambar, yaudah. Tinggal masukin ke Cpanel. Tapi kan kalau dari hosting ini, kalau dari cloud ini kan biasanya belum termasuk dengan Cpanel, ya. Kecuali memang ada beberapa provider kayak misalnya cloud hilat, di paket-paket tertentunya tuh sudah ada lisensi place-nya. Nah, jadi kalau misalnya belum ada lisensi place atau Cpanel-nya, biasanya kita agak jelimet nih, agak rumit buat, aduh, mau nambahin image, gimana ya? Mau nambahin database tuh gimana ya? Jadi kita harus cari-cari. Karena nggak ada Cpanel-nya, ya? Jadi yang saya tangkap dari bahasa kontrol panel ini, dari sisi itu sih sebetulnya. Yang paling kerasa bedanya, ya. Kalau di Cpanel udah tinggal klik, beres. Kalau yang ini lebih ke mesin doang, kan? Lebih ke mesin doang. Lu gue kasih mesin. Karena kita misalnya milih cloud, berarti kan itu, tadi di Miro memang sebelumnya kan, nah ada kan, kalau cloud ini, jadi kita punya mesin sendiri. Jadi... Ya. Nah, itu beda banget sama hosting ya. Kalau hosting kita nggak punya mesin sih sebenarnya. Kita juga harus awareness. Ya, gitu, Pak. Nah, terus ini gimana ini? Lu pindah lagi. Jadi waktu kita punya mesin sendiri, kita harus aware, ini VM kita atau VPS kita, yang dilihat, oh IP-nya berapa. Biasanya ada tampilan untuk IP, lalu juga ada juga untuk uptime, apakah kita VM-nya restart atau nggak. Yang penting kayaknya IP sama... Kalau saya biasanya, ini jujur ya, yang gue perhatiin cuman 2 atau 3 biji doang sih. Satu IP. Jelas. Satu lagi aktif atau nggak. Mesin gue lagi nyala atau mati. Udah. Yang lainnya... Yang tulisan di atas ini ya, yang kilat VML. Nah, kalau aktif, merah. Cuman itu aja yang gue lihat sih sebenarnya. Yang lain nggak terlalu gue lihat sih. Cuman konsekuensi dari ini adalah kita beda sama si panel ya. Si panel yang hostingan ya. Jadi, kita... Kalau saya sih cenderungnya, kita harus bisa ngerti cara bikin web server sendiri, bikin database sendiri. Kalau si panel kan conteng-conteng-conteng, tapi kita nggak bisa customize. Kita harus ngikutin si panelnya aja ya. Lu maunya apa ya, conteng aja database keinstall. Kalau di cloud ini kan, saya bisa milih ya. Bisa senang jidat kan. Gue mau pakai Apache boleh. Mau pakai NGINX boleh. Mau pakai OpenLightSheet boleh. Database-nya mau pakai MariaDB boleh. Mau pakai... Suka-suka kan semuanya. Dan itu... Kalau itu yang beda banget kerasanya sama hosting tuh di situ sih kalau saya sih. Cuman kalau buat user, gue cuman liat dua doang. Ayo bisa mati atau enggak. Mati apa kagak sama IP-nya berapa? Nah, pertanyaannya... Pertanyaannya, waktu hosting kita bisa... Eh, waktu hosting di cloud kilat. Di cloud ini kita bisa mesen sistem operasi enggak? Eh, gue punya pengen mesin. Sistem operasinya yang nentuin siapa nih? Eh, biasanya cloud ini ada yang ngelimit. Ada yang bebas gitu, Pak. Ngelimit ya? Ngelimit maun? Ngelimitnya dari cuman misalnya... Oh, dari provider cuman nyediain antara... Misalnya dari... Contoh cloud kilatnya, Pak. Kita cuman nyediain Centos, Terus Ubuntu, Sama Debian. Oh, oke. Jadi cloud kilat udah ngasih tau, Oke, lu punya pilihan sih sama operasinya, Centos, Ubuntu, Debian ya? Boleh milih di antara tiga itu. Misalnya kalau di kontrol panel, Oh, kita mau reinstall nih. Ada tombol untuk reinstall. Berarti di reset ya? Oh, ini di bawah ya? Reinstall ya? Iya, Pak. Reinstall. Nah, ini reinstall. Biasanya udah ada pilihannya kita mau reinstall. OS-nya apa gitu. Oh. Itu password, username password-nya kita yang milih sendiri ya? Kalau di cloud kilat, Ini random, Pak. Jadi langsung di-generate. Sama cloud-nya ya? Sama cloud kilat, ya. Terus dia yang ngasih tau. Bisa diubah password-nya dari kita? Iya. Jadi sistemnya kalau udah reinstall, dikasih password temporary. Nah, di sini biasanya muncul juga kalau di cloud kilat ada password. Nah, terus ada show temporary password misalnya. Oh, ini? Ini cuman dipakai satu kali, Pak. Jadi waktu kita login pertama, langsung disuruh reset password. Oh. Pada waktu expiring juga, Pak. Ini password username-nya root. Iya, ini root, Pak. Biasanya dari cloud kilat ngasihnya langsung root. Berarti kalau gue mau ngereset mesin gitu aja kali ya? Iya, Pak. Bisa, Pak. Eh, misalnya gini. Misalnya saya udah punya mesin. Saya udah punya mesin ya. Terus 3-4 tahun kemudian saya pengen reset. Pengen di-upgrade caranya reinstall kali ya? Kalau upgrade bisa... Bukan di-upgrade, sorry. Pengen diganti OS, ganti mesin, reinstall kali ya? Iya, reinstall, Pak. Tapi milih versi yang lebih baru ya? Iya, betul. Cuman jadi kosong kan? Semua data gue hilang. Kosong. Ilang semua, Pak. Iya, nggak apa-apa. Maksudnya saya backup dulu semuanya. Kita reinstall, terus install ulang lagi semuanya dengan versi yang baru gitu ya. Dan itu yang terjadi sama mesin saya di cloud kilat kemarin. Punya Pak Ono ini klasik bukan? Yang lamanya klasik. Iya, yang lama klasik. Yang lamanya klasik. Yang barunya ke cloud kilat 2.0. Yang barunya ini yang di 2.0, cuman yang lamanya di klasik. Jadi itu semua datanya gue, jadi 2.0-nya hidup dulu, kemudian saya kopiin semua kesono. Oh, di migrasi apa ya? Bukan migrasi, namanya Turing. Pokoknya gue kopi. Jalunya modelnya kayak backup restore, Kang Erlang. Oh, iya, iya, iya. Cuman Pak Oros sendiri yang lakuin. Cuman yang horornya adalah PHP-nya, eh. Yang lama kan masih PHP 5, yang baru PHP 7. Matang gue di situ langsung. Satu hari itu urusannya. Kan nggak bisa nge-update langsung. Harus pelan-pelan. Eh, aduh, ampun. Hampir nangis gue di situ. Itu kan salah satu yang harus disesuaikan juga dari hosting ke cloud. Harus ngerti, oh, ternyata kalau mau pakai website ini udah nggak support nih, PHP sekian. Harus dibiasain seperti itu sih. Harus biasain secara kalimatnya. Itu kasarnya bener, Pak. Gue lagi mau berjuang buat e-learning gue. Soalnya dia umurnya udah 7 tahun. Kalau mau gue upgrade, mau pindah, itu nangis nih urusan gue. Itu ceritanya. Ya, paling di cloud mungkin kayak ini aja sih, Pak. Kalau dari kontropenal. Karena memang harus aware juga kita sebagai user yang kita beli itu, memang cloud itu yaudah berarti kita punya mesin sendiri. Jadi kita harus tahu juga gitu cara pakenya, cara gimana ngecek kondisinya lah gitu, Pak. Nah, yang seru adalah gini. Nggak tahu kenapa orang-orang di luar kalau lagi dagang cloud ngomongnya gini nih. Dengan cloud Anda nggak butuh lagi orang IT gitu kan. Jadi salah ya. Salah sih. Bukan salah sih. Mungkin lebih tepatnya kalau Anda pakai cloud, orang IT Anda akan sedikit terbantu. Ya, lebih dibantu lah ya. Bukan sedikit. Banyak dibantu sih. Banyak dibantu. Apalagi kalau providernya nyediain managed service kan. Oh, orang IT-nya pasti kebantu banget. Iya. Cloud Kilat ada managed service emang? Cloud Kilat nggak ada, Pak. Ada managed service-nya juga? Oh, ya. Nggak apa-apa. Lu sekalian dagang aja di sini, Pak. Bapak Chris. Cloud Kilat mah nggak ada managed service-nya, Pak. Infinix Cloud. Kalau misalnya itu. Oh, yang satu lagi. Yang satu lagi, Pak. Jadi teman-teman kalau mau pakai managed service langsung aja hubungi sales.at.ec.co.id ya, Pak. Sales at ec.co.id, saudara-saudara. Itu iklan. Tadi gue tambah-tambahin di sini ya. Terbiasa si panel. Itu. Berarti di sini harus Tadi apa sih Harus Apa ya? Ngerti ini ya? Ngerti Ngerti versi Ngerti mesin lah? Ya apa sih? Ngerti mesin ya? Ngerti mesin ya? Berarti jatuhnya ya? Gue nggak ngerti. Nanti lu rubah aja kalimatnya ya. Ini kalimat dari kepala gue aja. Ngerti mesin itu artinya termasuk Ngerti Ngerti versi Instalasi database Apace sendiri Web server sendiri Ngerti Instal server sendiri ya? Oh mungkin Kita harus ngasih tau juga ya kali ya Ini yang Yang kita lihat Ini adalah Ini adalah Infrastructure as a service Yang kita lihat Sekarang kondisinya Jadi bukan Application Bukan platform as a service ya Jadi cloud Kilat Itu menyediakan yang Infrastructure as a service Jadi yang dikasih ke customer Adalah infrastruktur Mesin Mesin kosong Mesin kosong Konsekuensi dengan mesin kosong Customer harus Nginstal server sendiri Ngerti mesin dan sebagainya Kalau saya sebagai customer Saya lebih suka seperti itu Jujur Karena saya punya kontrol Kalau bener ke mesin yang saya pegang Tapi kalau ada UMKM Usaha kecil menengah Yang gak punya orang Yang ngerti server Kayaknya dia bakal pingsan Disitu Sarannya Cari provider cloud Yang memang Menyediakan yang Ad service Salin kemana Aplikasi Sales at ec.co.id Apa? Apa? Arahinya kemana? Sales at ec.co.id Sales at ec.co.id Ini kalau yang gak mau mikir ya Yang gak mau mikir Buat yang tidak Tidak punya Ini pakai bahasa yang rada sopan ya Kapasitas Kapasitas Nulisnya kemahasih Kapasitas Teknik Yang baik Gitu lah ya Tapi biasanya kalau dari Dari cloud kilat sendiri Pak Itu Ini ada Jualan ya Dari cloud kilat sendiri Memang gak ada Manage Service Tapi kita menyediakan Bantuan-bantuan Di Salah satu Subdomain kita Ada linknya Nah itu Segala macam bantuan Untuk mengelola cloud Itu ada Ada help Oh Si cloud kilat tetap Punya Punya ini ya Punya Support lah ya Jadi kita juga punya After sales yang Cukup ngebantu User yang gak mengerti Yang belum mengerti Yang kurang mengerti Mengenai cloud Jadi kita bantu lewat Panduan-panduan Yang sudah kita sediakan Oh ada Kayak gitu aja lu Ada Perlu gue masukin Dalam kuliah gue Soalnya Boleh Reset Ini dosen mau mikirin Bahan kuliah Lu mau mikirnya Buat customer Saya mikirnya Buat bahan kuliah Udah Keren nih Udah kebayang nih Jadinya ya Ini sorry Ini gue harus tambahin ya Kayaknya Cloud Kilat Eh kulat lagi Kilat ya Kilat adalah IAS Sementara tadi Isi Lu nyebutnya Isi atau Infinis 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 cloud Invi Aduh Nulisnya Bener Saya bantu Cloud Adalah apa itu Platform ya Platform Sebetulnya Infinis cloud ini Sama sih Pak Kita menyediain Infrastruktur as a service Tapi Lebih ke arah Resources Bisa si user sendiri Yang menentukan Besarannya berapa Jadi IAS Tapi plus 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 ya Oke oke Itu Infinisnya Belum ini Harus di Dibenerin Om Chris Gimana nih Om Chris Lu klik aja Kayaknya lagi Lagi ngebenerin nih Om Chris Oh Kursor Om Chris Kemana ini Asik ya Bisa timpa-timpa Gini Pak Seru ya Gue juga Seneng sih Mainan kayak gini Bisa seru Alam Om Chris Dia gak bisa Kok munculnya Kolom sendiri lagi Nah udah tuh Infinis cloud Oh udah tuh Udah jadi tuh Infinis cloud Nulisnya gitu Infinis cloud Pokoknya Websitenya Isi .co.id Gitu ya Ini gua Delete dulu nih Delete Ini gua delete lagi Ini gua delete lagi nih Nambah-nambahin Take something Mantap 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 Asik ya Punya mainan baru kan Asik kan Kayak gitu Paling enak Kalau lagi rapat Lagi meeting Bareng-bareng Rame-rame Kayak gini Semetak lagi Pak produser Nanti ngajakin Timnya meeting Ini juga pakai ini nih Soalnya mereka semua bisa Partisipasi dan semua bisa Ngeliat peta sih Peta pemikiran seperti apa Gitu Jadi enak Cuman kalau yang free ya Cuman satu dashboard aja Yang bisa kita mainin Kayaknya udah cukup ya Udah lumayan kan hari ini Udah lumayan hari ini Jadi Mungkin terakhir kali ya Pertanyaan terakhir Tips and trick Untuk memilih provider cloud Ah bener-bener Tips and trick Untuk Untuk memilih provider Tulis-tulis Kenapa gue tiap kali keluar ininya ya Ya Nah Tip something Pertama Ini Sebetulnya Kita bahas secara general dulu Nanti mungkin ke depan Di episode berikutnya Bakal kita tumpah satu Ya betul Dan ini harus di save dulu ya Nanti kita save Tips and trick Untuk memilih provider Oke Yang pertama SLA Ini auto save Ini ada uploadnya Ini ada download Export this board Oh Terus SLA Bentar Lu harus pakai bahasa manusia Lu mah jangan Mau pakai bahasa Masih SLA Gue taunya Sekolah lanjutan atas Eh SLTA Salah bukan SLA ya Iya dulunya SLA Zaman saya sih SLA Oh iya kan Lu harus nyebutin SLA teh naon Zaman saya gak ada soalnya pak Iya lu udah Zaman apa gak tau Oke SLA gak apa-apa Lu tukus SLA Dikasih terjemahan SLA itu apa Sama dengan apa SLA sama dengan non Sekolah Lain Sekolah luar angkasa Iya Yang pertama Dari saya sih Biasanya Kalau milih SLA Milih provider Itu pertama Saya pastikan SLA Karena SLA atau garansi uptime Yang disampaikan oleh Yang bukan disampaikan ya Yang disediakan oleh Providernya Jadi SLA ini Bakal berpengaruh ke Performance ya Performance dari si Cloudnya Kayanan Scene Ya segala macam Oke Kita pakai buat Jualan gitu kan SLA Misalnya Saat customer lagi Banyak-banyaknya Tiba-tiba Drop Tidak taunya Oh ya Ternyata SLA ini cuma sekian Nah itu kan pasti bakal berpengaruh juga Ke satu sisi Adalah Website kita jadi Harusnya kita bisa jualan banyak Jadi berkurang Revenue Terus juga jadi Citra dari Si penjualnya juga Ah websitenya mah Website dia mah gampang dong Malus Ah mendingan disini Nah itu kan pasti berpengaruh ke level itu sih Salah satu pertimbangan saya Buat Bagi cloud sih dari situ Bukan karena saya orang cloud kilat ya Tapi dari sisi Awam Selain itu Yang kedua Lu mah baru satu Oh iya Yang kedua Ya kedua Tuh Kok begini jadinya Klik disini Salah lu kliknya disini Oh ini Tuh keluar Ini gue delete dulu Siap Dah Klik Itu yang type something Ya Kedua Mantap Keren bo Yang kedua Harga Ya betul Pasti Pasti Bener loh Bukan rakyat plus 6-2 Kalau milih layanan Gak liat harga Gak liat harga Rakyat plus 6-2 Dasar Ya rakyat plus 6-2 Selalu begitu Pasti kan Ya pasti Kalau kita sebagai profesional Mungkin berpikir Ada uang Ada barang Iya Oh lu berani Keluarin uang besar Otomatis lu bakal dapat barang yang bagus Tapi kan sekarang namanya Pemerintah udah Men-sounding Industri 4.0 Berarti kan Otomatis provider juga pasti Bersaing masalah harga Supaya narik Customer-nya lebih banyak Nah Di bagian itu juga harus Dilihat juga nih Dengan harga segini Worth it gak sih Untuk kita pakai layanannya Nanti after salesnya gimana Tambahin harga Dan after sales Dari sisi Provider Ini yang gue bayangin ya Provider kan mereka juga Nentuin harga kan gak sembarangan juga ya Pasti mereka udah ngitung banget Dengan harga sekian Gue bisa provide seperti apa Teknologi apa yang kita pakai Segala macem Dan itu Kayaknya Ramuan racikan Masing-masing provider Bisa beda-beda tuh Harga bisa sama Tapi sebenernya Kualitas bisa beda Betul Jadi Misalnya Kita udah cari perbandingan Di tiga provider Dan harganya tuh Ya selisih Cuma Rp10.000-Rp5.000 Masih 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 Yang jadi pertimbangan juga adalah After sales-nya gimana nih Oh iya Oh iya Di provider ada Misalnya 2GB RAM 2Core Terus 100GB Storage Harganya Rp50.000 Tapi di provider sebelah 2Core 2GB RAM Tapi Storage cuma Rp80.000 Harganya sama Rp50.000 Cuma After sales-nya Mereka Support-nya Lebih Fast respon Terus juga Kalau misalnya Ada apa-apa juga Ada apa-apa Dengan mesinnya Si provider-nya Mau tanggung jawab Gitu kan Tanpa menjelengkan Yang lain Biasanya ada Provider yang Ah Sudah Sudah beli layanan Gak murah Mau selamat Lagi banyak Mau nyol lagi Nah Ada beberapa Saya gak perlu sebut nama Gak perlu sebut merek Tapi pasti ada aja Yang begitu Tapi Itu bisa diatasi Misalnya Saat kita mau pilih Layanan Provider Cloud Pastikan dulu Biasanya kan banyak Ada grup-grup Atau ada grup Kita bilangnya Facebook fanpage Facebook fanpage Yang biasanya Kasih-kasih info Layanan Provider mana Yang terbaik Masalah harga Jangan khawatir Cloud kilat Termurah Dan pastinya After sales-nya Sudah Terbukti Iya Track recordnya Oke lah Gue udah ngerasain Soalnya Korban Korban Antara korban Atau Penikmat Gak tau gue Dan saya keras Pak Wano Aku sudah Menyarankan Untuk lo Ada lagi Ada lagi Sudah ketimpa Yang tadi Masalah review Itu paling Bener-bener Harga dilihat Karena Ngaruh ke Kualitas support Terus Apalagi ya Minimal banget Dua ini Kayaknya ya Minimal banget Dua ini sih Cuman Kalau gue Kalau gue Boleh nambah Sebetulnya Kita Ngeliat Komentar-komentar Itu ya Komentar Di belakang layar Apa sih Kelihatan Review 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 Customer lain Kira-kira itu sih Bisa di Media sosial Bisa di mana Cukup kali ya Tiga itu aja kali ya Cukup lah Yang jadi sitik utama Sementara itu Jadi Kalau misalnya Nanti teman-teman Yang Menonton Podcast ini Dan punya Masukan Lain Mengenai Tips and tricknya Bisa Komentar Di bawah Di kolom komentar Ini kan Lu bakal Naikin ke Podcast Cloud Kilat kan Iya Naik ke Youtube Wah Youtube ya Siap Akan naik di Youtube Juga di channel Ono Center Terima kasih banyak Untuk Cloud Kilat Kita akan lanjut Bulan depan ya Wah Nanti episode berikutnya Ditunggu aja Masih sama Pak Ono Mungkin nanti Ada collab Lanjutan lagi Mungkin Pak Ono Nanti bisa ngajak Influencer lain Untuk join Itu yang masalah Influencer Temen gue cowok semua Ini gue pengennya cewek Jono Pas lagi Misalnya ini Pak Bawa mahasiswa Dari Bapak Oh iya Itu ini bagus Cuman gue tanggal 16 ini Mau ke Padang ya Mudik Sampai tanggal 5 Januari Jadi Abis tanggal 5 ya Kita ya Boleh Oke siapa Siap Boleh Oke terima kasih banyak Mas Krishna Mas Erlang Semuanya Mbak Belinda Tapi ada Mas siapa Michael ya Terima kasih banyak Kita tutup dulu Sekian dulu ya Pertemuan kita hari ini Jangan lupa di save Jangan lupa di save Nanti ini kita save Dan untuk para penonton Yang sudah menyaksikan tayangan ini Terima kasih dari kita Sudah meluangkan waktunya Untuk mendengarkan Atau menonton podcast Yang kita tayangkan kali ini Jangan lupa di like Subscribe Dan juga komen Dan jangan lupa di share Juga ke temen-temennya yang lain Supaya lebih banyak lagi Yang mengetahui Tentang Cloud Pilat Dan Topik-topik pembahasan kita Untuk memasukkan mereka Beralih dari hosting ke cloud Oke Akhir kata Saya Trisna Sebagai pembawa acara Untuk diri Saya Ono Sebagai korban Untuk diri juga Korban Salah ya Penikmat Saya Erlangga Sebagai tim dari Bapak Trisna Saya undur diri Oke Sampai jumpa Di episode Di podcast Kami selanjutnya Bye Bye Terima kasih Thank you We'll be right어 Bye 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 Terima kasih.